Aksi mahasiswa ini dipicu tindakan Rektor Unram, Sunarpi. Kalangan mahasiswa baru mengumpulkan potokopi kartu tanda penduduk masing-masing. Tindakan ini dicurigai badan eksekutif mahasiswa sebagai upaya untuk mendukung tujuan politiknya. BEM Unram meminta Sunarpi melakukan klarifikasi adanya unsur politik praktis dalam kampus. Sunarpi meminta salah satu oknum dosen untuk mengumpulkan potokopi KTP mahasiswa baru. Mahasiswa menilai tindakan Sunarpi ini dianggap ilegal karena dilakukan secara verbal. Selebihnya oknum dosen yang membantu Sunarpi dianggap melanggar keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 26 tahun 2002 tentang larangan melakukan politik praktis di kampus. Sangat berkaitan dengan keresahan seluruh mahasiswa Universitas Mataram. Dari keterkaitan yang adanya politik praktis yang terjadi di kampus kami. Yang kita tuntut sebenarnya Universitas Mataram benar-benar mengkelirkan bahwa penghutuan KTP atau pengumpulan KTP KTP itu harus jelas landasannya. Karena ini pengumpulan isu KTP ini bukan menjadi keresahan bersama mahasiswa Universitas Mataram sejak 2017 ini, sejak 2016. Selama ini Sunarpi digadang-gadang ikut andil dalam Pilkada Gubernur NTB tahun 2018 dari jalur independen. Dari Mataram, Nusutengkar Barat, Lukmanul Hakim, KTP. Terima kasih telah menonton!